Intro Rampok maupun pencuri Yang berkeliaran dalam masyarakat Aku jalani saja hidup ini tanpa duka, tanpa seduka Dari waktu ke waktu, aku tak mautang Masin-masin pambunuh Masin-masin pambunuh Masin-masin pambunuh Masin-masin pambunuh Oke, gue sekarang masih di museum atlet ngulet Kita lihat ke dalam Ini Ini pelanggan perangnya Beberapa minggu terakhir ini lo sering pasti lihat warawiri videonya temen gue nih di Facebook Itu bawain lagu-lagu gue Nah gue penasaran, makanya gue sampein ke Pekasi Melihat Gimana studio ini Awalnya Terbentuk Nah gue mau tanya-tanya sama temen gue nih bro Lo Awalnya gimana sih buat studio mini kayak gini? Awalnya gak ada konsep sih sebenarnya Kita ngalir aja Berawal dari hobi kali ya Hobi suka buntang-buntang belajar kita Nih-nih sendiri Tuh lah ada tempat ada speed Udah manfaatin aja di dunia Ada 2 bulan ya? Kurang lebih Ini diawali dari kegabutan karena Corona gak sih? Gue gabut nih gak ada kerjaan gak boleh keluar gak boleh nyanyi di luar Lalu cuma aja gue buat Ada juga Ada kesukaan Berarti ngaruh juga ya Corona itu buat kita Yalah kita gak boleh main di luar Lalu nya Ngaruh banget Jadi Gue kayak gak di Bungkung gitu Ada mainan Atau hari gelap sore Gitu habisin waktu itu Emang sih Covid-19 ini Kita gak usah bahas lah ya Itu biar hal ini Terus sih kajian Terus lu Awalnya Awal lu menggonjreng Terus Lagu-lagu yang orang gak dengar Lu dapetnya dari mana sih luar ini? Koleksi Lu lama Lu ngulih dulu dong? Iya Ini gue masih ngulih kan Masih banyak yang ngaco Ada Lu cita-cita jadi Youtuber Ya cover lagunya Iwan Ya ngalir aja lah Emang Channel itu pada dibikin Banyak temen-temen kan Lu kecil lakuan aja Youtube Iya Iya juga sih Hitung-hitung buat simpen file lu Iya Gak hilang sih ya Kalau ada kamu di hape-hape Gua lu sedar jika Lu ada di channel lu Lu udah Subscribe lu channel lu Lu kasih tau lu Channel lu Sama dia Namanya sama Kayak dulu Jadi emang Temen gue nih gokil ya Di 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 koleksinya Di lagu-lagunya Di Di Sekarang dia ekspor Ngasah dirilah Kalau kata gue Karena Jarang main Kita Sekarang main lagi Ngulik lagi Itu Press lagi kan gitu ya bro Iya Ini Apa ya Suduran tersendiri Itu Sekilah Terus kalau Dapat dari mana Beli Beli Satu Nih lagi ada diskon Lagi ada promo Beli Online Cicil Iya Pencari yang Gak murah Tapi Online Gak langsung Beli Lu Pengen beli Ini Lu Ini gak Maksud gue gini Tiba-tiba Gue pengen beli Apa lu Lihat dulu Ini Langsung Beli Ada juga Sebelum Beli Tanya dulu Oh Bang Om Rekaman begitu Pake alatan Dibilang Oh ini Banyak di online Sama ya Maham gak Terjangkau banget Jadi Kalau lu Budget buat studio ini Kisahan berapa Coba tau kan ada yang Pengen buat studio Mahal nih tapi Ya Mungkin buat perangkat Alat perekamnya Itu Masih Mungkin gak sampai sejuta Itu Perangkat Perekamnya Kalau kita Pasti Ya Minimal Lu 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 temen nih banyak pemain yang udah ada itu nanti-nanti kita kita undang-undang namanya nanti gue buat video di rumahnya di keseharian deh di rumahnya kayak gitu nanti episode berikutnya gue ini mulut-mulut dulu balik lagi nih bro sebagai fansnya basicnya Iwan ya nggak bisa mengingat dari apa sih yang 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 belum lu capek apa ya kalau kata gue sudah semua sebagai fansnya kalau kalau kata gue udah semua tinggal ajak rekaman yang belum hahaha iya ayo ketemu lu udah foto bareng udah Bang Iwan ke rumah lu udah ya belum kan rekaman bareng ya bener Bang Iwan ajak rekaman bareng di dunia ini nggak ada yang mustahil bro coba siapa yang sangka Bang Iwan ke rumah lu orang bilang bukan mustahil kan bagaimana ya mungkin cita-cita kan cita-cita kan setahun kita nggak bisa matoki cita-cita tuh kalau itu kejadian tuh ada jeki terkendiri tuh buat gue rejeki kalau gue udah pernah bro oh iya lu aku Rambu ya udah gitu kan tapi kalau rekaman dulu 2005 ya 2005 udah jamming bareng ya udah jamming bareng gue udah ya dia belum berarti gue masih menang selanggan gitu ya wajar lagi samping lu iwan iya sebuah nyanyi jangan kalau nyanyi kalau nggak biasa gemetaran ya bro satu hal ini bro koleksi yang belum punya mobilnya iwan kali belum kayak hari apa yang kecil-kecil adalah yang berhubungan maini pengen punya kita ini bro kalau lu melihat sekarang nih kalau dulu kan kita nyari polisi susah ya sampai harus temen yang punya minjem itu dikasih kalau sekarang kita dimudahin sama-sama teknologi teknologi mana kita lu masing-masing ini beda jaman beda tantangan masing-masing japan ada tantangan ada asyik-asyik terakhir aja agung-masing yang terbaru itu udah versis ya ya kita gerus sama-sama teknologi di jaman zaman tapi tapi ya terus kalau keluarga mendukung tapi kan gue sering lihat tuh lu ngerekam tuh apa sih malam ya karena pencahayaan jadi malam ada gue bikin ini kalau bagi gua sih ya berawal dari kolektor kemudian saya buat studio ini yang mungkin enggak mulu enggak 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 mulu setelah temen gua nih bang Iwan main di sini jamming di sini kan juga 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 cita-cita ya kan siapa tahu kan karena emang adik kan Digo udah kasih sinyal kan Digo udah kasih sinyal timingnya aja belum waktunya yang nanti live kita live terus masalah gitar lu kita ada berapa nih satu ini itu yang gitarnya lenggut gua udah lama kan main kita selanjutnya nah ini kita lagi begini kayu bahannya ini senjatanya nih kalau main nih nanti kita jamming lah ya nyanyi lu gua udah lama kan main kita jadi gua udah gagal mungkin nanti diiringin lah sama masternya Bekasi ada di sini yang masternya Bekasi nah sekarang nih kegiatan lu apa nih ya di rumah aja kenapa gua usah aja di rumah kalau ini apa selain-selain usaha gimana koditnya mau di gini situasinya ini gua ngelola ya udah gua main memang unik ya kalau orang kan cover lagu tapi yang udah yang udah apa yang udah ini cover lagu yang yang gaib lagu-lagu yang angkulis yang gak di memang jaman dulu kita dapat gak tuh kita dapat dari mana ya jaman dulu ya nyebar aja gitu aja satu ke satu dulu katanya pernah ada cerita direkam di studio A tapi kata pindahan kemudian terbatas lain ditemuin sama si Bek si Beknya ke CD terus akhirnya nyebaran ya kita-kita tapi emang dengan kualitas suara apalainya ya karena jaman dulu itu gua dengar dari senior semuanya kalau kita kecuali Iwan lagi pengen main gitar yang main jaman dulu kayak gitu jaman dulu kayak gitu kalau yang lagi bawa anak terekam dia langsung terekam dia turis kino dari sisi juga gak pernah karena ada apa keasdikat tersediri kalau kata jaman dulu ya tadi kita bilang ya tantangannya beda ibaratnya ada generasi condek ada generasi Bintaro ada generasi Lui Nanggung tinggal lo mau yang mana lo masuk generasi mana bro jadinya kalau lo masuk generasi mana bro Lui Nanggung lah ngerentah nih temen gua nih apa nih mudah umur 48 temen gua ngerentah nih generasi Lui Nanggung Lui Nanggung tuh ya sebenarnya pas Mbak Ekon pindahku Lui Nanggung jadi ada generasi condek pas Mbak Ekon pindahku ya mungkin itu ya baru nanti kita jamming bareng di studionya Firman Eret jangan lupa lo kunjungin aja ke Youtubenya dia Firman Eret di subscribe jangan lupa karena terus like sama bagiin temen-temen biar doi semangat buat cover lagu lagi oke thank you ya bro oh ya satu lagi nambahin boleh kenapa tuh kenapa milinya cover lagu lagi yang ah kenapa ya semacam budidaya juga ngelestarin itu lagu kan makin lama makin tenlem oh rekamannya makin pusuk makin pusuk makin pusuk karyanya yang belum kadang-kadang kan dulu lagi pengen main depan anak itu aja atau cuman yang dibikin buat di panggung satu event udah gak bakal dimaini lagi gitu gue mainnya masih banyak gak yang mau lu cover banyak lah ada 100 lah kadang nggak 100 lagu ada yang lebih berarti ada 100 hari ke depan 1 hari ke depan 2 bulan pandemnya PRS cool ya cover lagu-lagu Bang Iwan tapi gua rasa Bang Iwan tau gak sih kayak gini tau apa lu ngakor lagu gue biar tau kebetulan di Facebook kan berkawannya oh udah udah liat berteman angkapan angkapan dia gitu belum ada doang satu lagu yang di tagin lagi tuh bareng gue lu gak tuh tegu yang mana aja apa ya selamat tinggal ramadhan pintu maaf terbuka lebar kini tertutup rapat sampai datang giliran oh iya yang lu outdoor outdoor lagunya kayak gimana ya lupa kan hahaha kalau kita cover gila terus dia bawain lagi pas itu ya malam tak kira dia bawain pintu maaf terbuka lebar kini tertutup sampai dapat giliran bintu maaf oke nanti kita lanjut di sesi jamming sama kemana ya thank you ya bro oke yang ngobrol sore-sore ini jamming lu ntar oh siap 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 berapa tahun ada 4 tahun gak terlalu nah gue pindah ke pokok itu 2018 10 tahun hahaha oke thank you ya bro ya selamat menikmati